Kalian gak apa-apa kan guys? Yang kalian lihat saat ini adalah Suasana dapur umum peduli covid Tanjung Pinang Ketika kondisi PPKM di Indonesia dilaksanakan Banyak yang berdebat di sosial media tentang kebijakan PPKM Katanya kalau di luar negeri Kayak Malaysia, Singapura, bahkan di negara-negara lain Saat PPKM seperti ini di negara mereka Masyarakatnya itu dikasih bantuan Listrik dibayarin, makan disiapkan Sementara di Indonesia listrik tetap harus bayar sendiri Makan tetap harus bayar sendiri Tapi kegiatan dibatasin Ini dulu warung kopi WNW Ini dulu ramai guys Tapi sekarang udah berubah fungsi Jadi tempat dapur umum Mereka semua ini lagi mempersiapkan untuk membuat makanan Yang akan dibagi-bagikan secara gratis Kepada masyarakat Tanjung Pinang yang terkena dampak dari pandemi ini Tak terasa dah mau hampir 2 tahun ya Sebentar lagi 2 tahun Dan kayaknya belum ada titik terang Apakah pandemi ini akan berakhir Tapi ekonomi kita semakin sulit Kita doakan semoga kita semua mampu bertahan dan melewati masa-masa krisis ini Jadi kalau kita punya rezeki Di saat-saat seperti ini Kalau bisa kita juga memberikan bantuan Untuk orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini Untuk warga negara Indonesia Jangan keci hati Karena listrik masih bayar sendiri Tagihan cicilan masih bayar sendiri Makan juga harus cari sendiri Di saat pandemi Semoga kita segera diberikan solusi Amin ya robbal alamin Buat kalian yang nonton video ini Di tahun 2040 2090 Di tahun 2991 Kami di tahun 2021 ini Lagi menghadapi pandemi Dan kalau kalian nonton video ini di tahun 2991 Jangan lupa kalian kirimkan surat al-fatihah Untuk kami yang buat video ini Kalau kalian faham awak ngomong apa Coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja Jangan banyak-banyak Sebenarnya awak tuh mau pergi ke Pelantar 3 di Tanjung Pinang Awak tunjukkan dulu lah eh Peta Pelantar 3 di Tanjung Pinang Biar kalian nampak Jadi yang kalian lihat ini adalah Peta Pelantar 3 Tanjung Pinang Kita akan kesini guys Ambil ke ujung situ Lewatnya dari Jalan Gambir Di Tanjung Pinang Ini awak zoom out Biar kalian nampak Oke Dah nampak kan Jadi Tanjung Pinang itu sangat dekat Dengan Pulau Penyengat Ini Pulau Penyengat Oke Di depan Pelantar 3 ini ada selat Atau ada sungai Yang di depannya tuh Kampung Bugis Sama Sungai Ladi Seladi Oke ini awak zoom out lagi Biar kalian nampak Tanjung Pinang itu dimana Tanjung Pinang itu Berada di Pulau Bintang Ini Pulau Bintang Dari Tanjung Pinang Kita bisa naik kapal peri ke Batam Dari Tanjung Pinang juga Kita bisa naik kapal peri ke Singapura Dari Tanjung Pinang juga Kita bisa naik kapal peri ke Johor Tapi belum bisa Karena masih pandemi Nah ini sekarang awak masuk Ke Jalan Gambir di Tanjung Pinang Siang-siang Bulan Juli Tahun 2021 Yang banyak Ehem-ehem Tak tahu Jadi beginilah guys Eh tapi ini Jalan Gambir Harusnya ini Jalan Gambir Jadi toko-toko tuh banyak yang tutup guys Semenjak PPKM ini Sebenarnya awak tuh tadi disuruh Mama awak beli kelapa parut Jadi Sambil awak beli kelapa parut Kita bisa buat konten dulu guys Sekejap Tengok-tengok suasana Tanjung Pinang Kenapa awak ke pelantar 3 Tanjung Pinang? Karena setelah awak tengok-tengok Ternyata APDK tuh Tak pernah buat konten pelantar 3 Dia sampai di pelantar 2 aja rupanya Nah tuh ada kopi kapal tanker Kopi legendaris tuh Bagus juga bikin konten kopi kapal tanker tuh ya Kalian pernah minum kopi kapal tanker juga tak guys? Ini sampai di simpang 3 ini Kita belok ke kiri Nah inilah Jalan pelantar 3 di Tanjung Pinang Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Agak sepi ya kita lihat ya Pelantar 3 ini dia Mayoritasnya Etnis Tionghoa guys Tapi ada juga sih Orang Melayu tinggal disini Jalanannya memang agak kecil Kayaknya mobil tak bisa masuk sih ya Bisa masuk tak? Wih mantap guys ya suasananya Artistik kok Tuh ya kan? Artistik kan? Rumah-rumahnya tuh artistik sih guys Dan ini nih kita udah berada di atas laut kayaknya Nah ini ada kedai-kedai juga Kayak ditarempak juga guys ya suasananya Tapi ini bukan ditarempak guys Ini di pelantar 3 Tanjung Pinang Siang-siang Tak banyak orang keluar guys Selain lagi tengah hari Sekarang pun lagi PPKM Jadi banyak orang yang tak keluar Awak ni keluar karena mama awak suruh beli kelapa parut ya guys Kalau tak pergi beli kelapa parut Awak pun di rumah juga Kalau kalian faham awak ngomong apa Coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja Jangan banyak-banyak Ini kalau lagi imlek guys Itu banyak yang pasang lampu lampion gitu Cantik lah pokoknya kalau masuk ke pelantar 3 nih Pas lagi imlek eh Kalau hari biasa ya kayak gini suasananya Biasanya juga di pelantar 3 nih suka ada acara dulu-dulunya Dragon boat dekat pelantar 3 tuh Nah itu rumahnya cantik ya Artistik kok Rumahnya tuh Ornamennya tuh klasik gitu Oh suka rumah-rumah kayak gitu Kalian suka juga tak guys? Kalau kalian suka juga coba kalian komen di bawah Nah ini kita udah sampai di ujung pelantar 3 Tanjung Pinang guys Nah itu kan laut kan Nah di sebelah sana tuh Rimba Jaya Bisa tembus Rimba Jaya juga Nah disini Dulu tuh sering ada Dragon boat Pernah tak kalian nonton Dragon boat pelantar 3? Pokoknya dragon boat Di pelantar 3 Weda dengan dragon boat Yang sungai Carang Nah itu tempat Garis star-nya tuh Nampak tak kalian? Dulu sih Sekarang udah tak ada lagi Dragon boatnya Jadi beginilah guys Di ujung pelantar 3 Tanjung Pinang Siang-siang Bulan Juli tahun 2021 Yang banyak Ehem-ehem Tak tahu Jadi pelantar 3 nih guys Dia tuh di atas laut Awak tunjukkan lagi lah ya Koordinat di ujung pelantar 3 Tanjung Pinang nih Biar kalian nampak Kalau Tanjung Pinang kan tadi kalian udah tahu di mana Ini sekarang awak nak tunjukkan Pelantar 3 Tanjung Pinang Ada di mana? Oke ini kita tadi udah sampai di ujung pelantar 3 Nih ujung pelantar 3 Tanjung Pinang Tadi kita lewat sini nih guys Oke Ini awak zoom out Biar kalian nampak Nampak kan? Nah di depan pelantar 3 ini Itu ada selat Ada sungai Itu nanti akan masuk ke dalam tuh sungainya Kita bisa masuk ke istana kota rebah Istana kota piring Ke makam daeng marewa Nah ini pulau penyengat kan? Oke awak geser ya Nanti sungai ini Dia akan masuk ke sungai carang Di sungai carang ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah guys Doakan APDK juga bisa buat konten Situs-situs sejarah yang ada di sungai carang Ada banyak situs-situs sejarah yang ada di sungai carang itu Ini awak zoom out lagi ya Nah ini kenapa kuning-kuning ini Kalau kalian tanya Itu boksitnya banyak Sudah diambil Tapi kita tak usah bahas boksit yang ada di Tanjung Pinang Kita bahas suasana-suasana di Tanjung Pinang aja Kalian gak apa-apa kan guys? Kira-kira begitulah guys Suasana pelantar 3 Tanjung Pinang Ini sekarang awak dah patah balik lagi Kira-kira beginilah Suasana pelantar 3 Di saat PPKM darurat di Tanjung Pinang Ini kita sekarang berada di atas laut sebenarnya guys Oke guys makasih buat kalian yang sudah nonton Ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalian gak apa-apa kan guys? Ketemu lagi di video-video selanjutnya